Membuat Plastisin Ikan Cupang Halo sahabat mombi, hewan apa yang kamu sukai? Hari ini, Kak Debbie akan mengajak sahabat mombi untuk membuat ikan dengan ekoran cantik Yuk kita ikuti langkah-langkahnya Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Sebelum mulai membuatnya, kita siapkan dulu plastisin berwarna putih, ungu, dan hitam Selain itu, siapkan juga tusuk gigi, garpu, sendok, dan sumpit Mari kita mulai Pertama, ambil plastisin berwarna putih Bentuklah menjadi bulat, kemudian pipihkan Setelah itu, ambil plastisin berwarna ungu Pilihnya menjadi panjang dan sedikit tebal Gabungkan kedua plastisin ini Lingkarkan plastisin ungu ke plastisin putih Lalu pipihkan Lalu pipihkan Sekarang, lipat plastisin menjadi dua Lalu kita lipat sekali lagi ya Ambillah garpu Dan tekan garpu ini pada pastisin ungunya Kemudian bagi plastisin ungu ini menjadi empat bagian menggunakan musuk gigi seperti ini Kemudian kita cubit bagian ujung dari ekornya Untuk membagi bagian badan dan ekornya Sahabat mombi bisa menggunakan sumpit seperti ini Lalu untuk bagian kepala Pipihkan bagian depan plastisin putih Menggunakan sendok Terakhir, kita akan membuat mentah ikan ini menggunakan pastisin hitam Bentuklah bulatan kecil Kemudian sedikit pipihkan Setelah itu, kita tempelkan pada kepala ikan bagian depan Untuk mulutnya, gunakan tusuk gigi pada bagian basmin putih dekat mata ini Wah, plastisin kita sudah jadi Mirip ikan betulan kan? Oh iya, untuk ekornya, sahabat mombi dapat memilih warna kesukaanmu ya Sampai jumpa pada kreasi mombi selanjutnya Dadah Mombi, sahabat kita Bersama mombi, ibu dan anak semakin akrab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!